Cerai kumulasi, cerai artinya ada embel-embelnya Jadi cerai gugat digabung, digumulasi atau digabung dengan hadona anak serta Setelah 2 tahun menikah, YouTuber Ria Ricis diam-diam melayangkan gugatan cerai di pengadaan agama Jakarta Selatan Hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh Humas Pengadaan Agama Jakarta Selatan Taslimah Pada Rabu 31 Januari 2024, Taslimah mengungkapkan bahwa Ria Ricis mengajukan gugatan tersebut pada selasa kemarin Selain hak asuh atas anaknya, Ricis juga menuntut terkait nafkah anak dari suaminya Untuk nama tersebut, namanya yang baru sedikit sudah mendaftar di Kepanteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan Di tanggal 30 Januari 2024, sore hari Atas nama? Atas nama Ria Yunita melawan T. Rus. Harian Di Nama tersebut telah terdaftar di Kepanteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara ikot Dengan nomor perkara 547 perdata gugatan tahun 2024 Yang mengajukan gugat siapapun mungkin yang masukin ikot Yang mengajukan gugatannya adalah Penggugat, dalam hal ini perempuan ya istrinya Mengajukan tuntutan gugatan kumulasi Kumulasi itu artinya Tuntutan pertama kumulasi cerai gugat, hadonah, dan nafkah anak Jadi ada tiga Cerai kumulasi, cerai artinya ada embel-embelnya Jadi cerai gugat digabung Dikumulasi atau digabung dengan hadonah anak Serta nafkah anak Keputusan Ria Ricis untuk melayangkan gugatan serai Tetap saja cukup mengejutkan Entah perharam macam apa yang mengguncang Pernikahan Ricis dan Tung Kurian Kemasangan keduanya pun tak pernah terlihat lagi Sejak beberapa waktu belakangan ini Sebelumnya, jagat sosial media dikejutkan Dengan kedatangan Ria Ricis di pernikahan Sahabatnya hanya ditemani sang buah hati Tanpa kehadiran sang suami Tung Kurian Hal ini pun seolah membenarkan Jika isu keretakan dalam rumah tangganya Benar-benar terjadi Bukan hanya itu, pusana yang dikenakan Ricis Yang tampak serasi dengan dokter muda Mantan GB TNS sewaktu dulu Juga tak kalah bikin heboh warganet Tak sedikit pula netizen yang segera Menjodohkan Ricis dengan dokter ganteng Yang belakangan diketahui bernama Aditya Surya Pratama Begitupun dengan sang suami Tung Kurian Yang tak kalah jadi sorotan Karena terlihat kerap datang ke acara Tanpa Ria Ricis Bahkan Tung Kurian sempat terciduk bersama Wanita bersama Sheila Thomas Saat menghadiri sebuah premier film Alih-alih menjawab pertanyaan Publik Rian justru enggan komentar Terkait permasalahan rumah tangganya Hingga kini Tak diketahui pasti penyebab kandasnya Hubungan pernikahan Ria Ricis dan Tung Kurian Bahkan keluarga Ria Ricis pun memilih bungkam Ketika ditanya soal rumah tangga Ricis Begitupun Okistiana Dewi Yang ketika itu sangat antusias Mendukung hubungan Ricis dan Rian Semasa belum menikah dulu Coba tanya langsung Aku Dia mau lewat Tanya langsung Tanyakan langsung kepada orangnya Tapi baik-baik aja Tanya langsung Sebagai kakek mungkin lihatnya gimana Kak Lihat-lihat hubungan Ricis Misukan retak mungkin gimana Mungkin Muka Mohon doa Suhajan Langsung-langsung Jangan lajarin sama aku Tuh Ibu Tuh kasihan kan Ibu Oke guys, sekian dulu ya videonya Jangan lupa di share, di like, dan subscribe Bye-bye